Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih dari lereng gunung lawu Saat ini masih bersama Kang Z Jadi saat ini Saya sedang berada di sebuah lokasi Yang terletak Di selatanya Serigati Jadi masih di sekitaran Serigati Jika kemarin saya sempat Berjanji mau review Serigati, mau bikin video disana Dan seperti postingan saya kemarin Saya mohon maaf karena belum bisa Membuat video Karena sebuah alasan tertentu Dan kali ini kita masih berada Di sekitaran Serigati juga Kalau tidak salah kurang lebih Sekitar 3 km Serigati itu berada di sebelah utara Utara dari Dari titik ini Jadi saat ini Kita sedang berada di Sebuah tempat Yang tadi setelah kita bertanya Kepada bapak-bapak Yang sedang menggembal kambing tadi Itu menurut beliau Ini adalah petilasanya Empu Cirebon Kemudian Dilihat dari Peninggalan-peninggalan Berupa batu-batunya Tadi memang Itu juga sedikit Meyakinkan Karena disitu ada Watu lumpang Yang mungkin dulu itu digunakan Untuk membuat keris Kemudian ada juga Batu kotak Seperti pada gambar Ada batu kotak Yang mungkin ini dulunya Juga untuk menempa Keris tersebut Ya karena berhubung Ini masih tanda tanya Jadi ada beberapa Pertanyaan yang timbul disini Yang pertama Apakah tempat ini Dilihat dari lokasi Ini masih dekat dengan Area Serigati Apakah tempat ini Masih ada hubungannya Dengan Serigati Dengan petilasan-petilasan Dari beliau Pangeran Brawijaya Atau bagaimana Mungkin teman-teman Para Indigo Silahkan Dilihat Mungkin bisa sedikit Sedikit membantu Kita-kita dalam Mengungkap ini Apa yang teman-teman Lihat lewat Kamera ini Lewat video ini Silahkan Dituangkan lewat komentar Ya Siapa tahu Dari apa yang Teman-teman Sampaikan Setelah menonton Video ini Itu bisa menjadi Bahan kita Untuk mengembangkan Lagi kita cari Narasumber-narasumber Berikutnya Apakah benar Ini masih ada Hubungannya Dengan Serigati Ataukah Beda Yang jelas Menurut cerita Dari Dari Salah satu orang Tadi ya Ini adalah Petilasan Dari Empu Cirebon Tidak tahu Namanya siapa Beliau Yang jelas Empu ini Berasal dari Cirebon Ya tadi Setelah kita Putar-putar Di area sini Kita lihat Salah satu Gubuk yang Berada di Sebelah timur Itu adalah Tempat Tempat ritual Karena disitu Juga ada Bekas dupa Dan kembang Tidak tahu Itu ritual Semacam apa Walau alam Dan tujuannya apa Kita tidak tahu Yang jelas Salah satu Gubuk yang ada Di sebelah timur Itu adalah Tempat ritual Disana juga Dikelar Tiker Kemudian Kepada teman-teman Disini saya Mau menunjukkan Satu Batang pohon Yang tepat Berada di Samping Petilasan Yuk kita Berasih Ya jadi Tadi kita Dari sini Kita ke Samping Petilasan Untuk Petilasanya Ini disini Seperti yang Saya sebutkan Tadi ya Disini ada Beberapa batu Ini Ini orang Jawa Menyebutnya Watu Lanang Watu Lanang Kemudian ada Beberapa Watu Lumpang Yang tadi Saya sebutkan Ini memperkuat Bahwa beliau Adalah empu Dari Cirebon Ini lumpang Yang agak besar Disini yang ada Airnya Itu biasanya Oleh empu Orang-orang dulu Ini digunakan Untuk menyelupin Keris setelah Ditempa Kemudian Kalau untuk Batu kotaknya Sendiri Ini adalah Untuk Menempa Keris tersebut Ya kita Langsung Ke pohon Yang ingin Saya tunjukkan Ini Teman-teman Yang indigo Yang tahu Silahkan Jadi perkiraan Saya Kalau Kalau saya Perkirakan Tingginya Ini tingginya Dari Dari Bawah Sampai Sampai Atas Sana Kurang lebih Sekitar 15an Meter 15an Meter Ini baru Nyampe Disini Disekitar Sini Kalau Ke atas Lagi Sekitar 20an 20an Kalau Untuk Arca Arca Ini Kenapa Tidak Saya Bahas Karena Ternyata Arca Ini bukan Dari Batu Tapi Dari Semen Tidak Tidak Tau Siapa Yang Membuat Tapi Menurut Saya Ini Bukan Dari Bagian Batu Batu Ini Karena Batu Batu Ini Sudah Jelas Peninggalan Atau Bagian Dari Petilasan Kemudian Kalau Untuk Arca Ini Sudah Terbuat Dari Semen Ya Teman-teman Selain Petilasan Batu Batu Petilasan Yang Sudah Terkumpul Disini Disebelahnya Ini Sepertinya Ada Bekas Jalan Lama Mungkin Dulu Empunya Ini Adalah Kalau Menuju Ke Sungai Aksesnya Itu Lewat Sini Coba Kita Ikuti Karena Dari Tatanan Batunya Meskipun Sekarang Ini Sudah Tergerus Oleh Air Kemudian Sudah Tidak Dilewati Oleh Orang Tapi Saya Yakin Ini Adalah Dulu Ini Adalah Jalannya Empu Untuk Ke Sungai Nih Hidung Ini Sudah Tidak Ada Jejak Orang Lewat Memang Lama Tidak Dilewati Tapi Tapi Saya Penasaran Pengen Melewati Nah Tapi Sayang Untuk Penataan Batunya Hanya Sampai Disini Kita Tidak Tau Sampai Sini Beliau Apakah Arahnya Ke Kiri Atau Ke Kanan Kita Ambil Yang Dekat Dulu Sampai Ya Teman Teman Dari Sini Kita Sudah Bisa Melihat Titik Tempuran Tadi Jadi Ini Adalah Salah Satu Sungai Yang Di Bawah Sana Itu Bertemu Dengan Satu Sungainya Lagi Yang Dari Sebelah Timur Itu Adalah Paling Bawah Yang Ada Titik Terang Itu Adalah Tempuran Jika Dilihat Dari Lokasi Sebenernya Untuk Area Ini Ini Adalah Area Lereng Dunung Lawu Sebelah Timur Dan Anehnya Adalah Salah Satu Dari Aliran Sungai Ini Yang Sebelah Sana Itu Mengalir Dari Sebelah Timur Lucu Jadi Kita Berada Di Lereng Lereng Lawu Timur Disini Tapi Adalah Salah Satu Sungai Itu Yang Dari Timur Disini Tapi Tidak Tau Panjang Seberapa Yang Jelas Itu Jelas Alirannya Dari Timur Kalau Ini Masih Normal Ini Dari Barat Karena Memang Gunung Lawu Terletak Di Barat Sana Oke Kita Balik Lagi Ke Atas Aku Dari Awal Begitu Kerung Bahwa Ini Adalah Petilasan Empu Dari Cirebon Aku Mikir Kuyo Langsung Ini Berarti Kalau Memang Disini Pernah Digunakan Untuk Membuat Keris Gak Latih Enak Untuk Menempa Mikir Yang Jelas Disini Pasti Ada Berupa Keris Atau Apa Si Pembuat Itu Pasti Memiliki Satu Benda Yang Dia Buat Itu Yang Dianggap Paling Istimewa Yang Paling Biasa Yang Biasa Uang Tukang Gawi Tasbeh Kadang Diri Satu Tasbeh Yang Tidak Dijual Hanya Untuk Dia Pangan Rasa Isin Pangan Maaf Ya teman Teman Untuk Explore Hari Ini Di Sebuah Petilasan Dari Empu Jerbon Saya Rasa Cukup Sekian Dan Saya Mohon Maaf Karena Video Ini Lagi Dan Lagi Menyesakan Beberapa Pertanyaan Karena Belum Bisa Mengulas Tuntas Siapa Beliau Empu Jerbon Kemudian Kenapa Bisa Sampai Disini Dan Apakah Empu Jerbon Tersebut Juga Masih Ada Hubungannya Dengan Serigati Karena Itu Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Sampai Bertemu Kembali Di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat menikmati 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 selamat menikmati